Fakultas Kedokteran Hewan Unair didukung penuh oleh Direkturat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menggelar kegiatan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan masyarakat tentang teknik penetapan waktu henti obat hewan untuk sapi perah di ruang pertemuan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo. Acara ini digelar 3 kali, 18 Juni, 5 Juli, dan 29 Juli. Ditutup di hari ketiga dengan pelatihan keterampilan rapid test analisis tetracycling. Acara ini menghadirkan Prof. Dr. Mohamad Lazuardi, Dr. Cuk Imam Rastiadi, dosen FKH Unair, dan Dr. Bambang Hermanto MS sebagai salah satu anggota tim Pengmas yang memberikan materi bahaya konsumsi produk segar asal hewan yang terkontaminasi residu obat hewan. Acara ini diikuti oleh beberapa kelompok peternak sapi perah dari Sidoarjo. Besar harapan para peternak sapi perah di Sidoarjo bisa menentukan waktu aman henti obat sebelum diproduksi dan bisa menjadi contoh peternak seluruh Indonesia. Dari Sidoarjo, Unair Channel melaporkan.